Intro AC Milan keluarkan satu jurus terakhir untuk perpanjang kontrak Rafael Liao. Kontrak Rafael Liao yang akan habis pada 30 Juni 2024, membuat AC Milan berusaha mati-matian untuk memperpanjangnya. Wajar karena winger asal Portugal itu tampil apik pada awal musim 2022-2023. Menurut laporan semprim yang dinikil bolasport.com, Liao adalah sang pemain inti di lini depan Irosoneri. 6 gol dan 5 asli dalam 14 pertandingan di Liga Italia serta 1 gol dan 4 asli dalam menang pertandingan Liga Champions musim ini adalah bukti betapa pentingnya Liao untuk AC Milan. Oleh karena itu, AC Milan berupaya memperpanjang masa bakti Liao agar tadi cap lokat lain. Dikutip dari Sky Sport Italia, AC Milan dilaporkan telah mengeluarkan satu jurus paling baru untuk mempertahankan Liao. Satu jurus tersebut dari Irosoneri melemparkan tawaran gaji sebesar 6 juta euro atau setara 97 miliar rupiah per musim kepada Liao. Tawaran di atas dilaporkan merupakan upaya final dari AC Milan untuk mempertahankan ex pemain Lili itu. Di sisi lain, AC Milan sebelumnya menghadapi dua kendala dalam memperanjang kontrak Liao. Pertama, Liao bersedia untuk ditinggal di AC Milan asalkan ke pemberian gaji sebesar 7 juta euro atau setara dengan 102 miliar rupiah per musim atau lebih. Kedua, Liao mengharapkan Irosoneri yang mau berkabur dengan Lili untuk membayar gaji ke Sporting CP atas persoalan sengketa kontrak. Profil Jose Mawar, gelandang lion yang diincar AC Milan. AC Milan tengah dalam persoalan menjadi gelandang produktif sesuai kebutuhan, Jose Mawar menjadi bidikan utama raksasa Italia ini. Bukan tanpa alas mengapa Jose Mawar menjadi target utama AC Milan, Rossoneri bisa mendapat dua keuntungan di transfer musim dingin 2023 nanti. Meski demikian, AC Milan harus berjuang keras untuk bisa mendapatkan sang pemain. Pasalnya, tim-tim top Eropa juga menempatkan nama Jose Mawar dalam bidang serta transfer mereka. Performa Oro bersama Olympic Lion memang terbilang monca. Dia memiliki 221 penampilan di semua kompetisi dan susah mencetak 41 gol serta 35 asis. Hal itu ditambah usia sang pemain baru 24 tahun. Tentu, klub-klub top Eropa tak mau melewatkan masa prima sang pemain saat ini. Sementara Awar juga mengindikasikan dalam berkarir di luar Perancis. Karena itu sang pemain disebut tidak akan berperanjang kontraknya di layan. Inilah yang membuat AC Milan memiliki kesempatan besar, mendapatkan terdentangan sang pemain jika tidak di keduluan tim lain. Sementara itu, Football Italia menjelaskan 2 keuntungannya bisa didapat AC Milan jika berhasil mengalir permainan asal Perancis ini. Pertama, harga murah di layan dan kedua agensi sampomen merupakan kelangganan AC Milan. Ada dua pemainnya Rossoner yang berada di bawah naungannya bersama dengan Awar yakni Sergino Des dan Pierre Caloulu. Dua keuntungan ini yang membuat Tipe Stéphano Peli unggul dalam perburuan sang pemain. Profil singkat Jose Mawar Nama lengkap Jose Mawar Tempat tanggal lahir Lion Perancis Tanggal lahir 30 Juni 1998 Usia 24 tahun Tinggi 1,75 meter Posisi gelandang tengah Kewarganegaraan Perancis Cap 1 goal 1 per kosong Kontrak Lion hingga 30 Juni 2023 Karir ke 2016 Olympic Lion U19 Sampai Olimpik Lion Hakim Ziye ingin yakin AC Milan di Piala Dunia 2022 Qatar Piala Dunia 2022 Qatar bakal dijadikan ajang bagi Hakim Ziye Untuk kunjungi kepada AC Milan Jurus itu dilakukan sekaligus menunggu AC Milan menyelesaikan kesepakatan soal dirinya dengan AC Milan Seperti dilaporkan Football Italia Jumat 18 November 2022 Pemain sayap Maroko berusia 29 tahun ini dikabarkan ingin pergi sebab tadi berkesempatan banyak waktu bermain di Chelsea Padahal sebelumnya Hakim Ziye yang pindah dengan nilai 40 juta euro dari Ajax pada Juli 2020 sempat jadi pemain penting Chelsea Namun kini Hakim Ziye tersebut mengoleksi waktu bermain yang konsisten di lapangan dan gagal menunjukkan seperti performa ketika diajak Samsterdam Hal itu lain membuat peluang dirinya untuk beda Kacimilan sebagai peluang yang bagus Dan Rossoneri disebut sempat menjajiki kepindahannya di musim panas dan bisa kembali pada Januari 2023 Seperti dilansir Dani Longo dari kalkiomercato.com Ziye sangat termotivasi untuk menampilkan yang terbaik untuk Maroko di Piala Dunia Dua Qatar Dia benar-benar ingin menunjukkan kualitasnya sebagai upaya meyakirkan Ajax Milan untuk menekan tombol kesepakatan dengan Chelsea pada Januari 2023 Ziye yang berusia 29 tahun di kontrak The Blues hingga 2025 Namun hanya bermain selama 270 menit dalam 9 penampilan di Liga Inggris, Liga Champions, dan Piala YFL musim ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.